Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rizna Iyabari Sinaga, saya adalah guru SD swasta Kartini Handayani Pembangkansiata. Saat ini saya akan membuat sebuah video pemimpasan yaitu mengenai AKM, Assessment Competency Minimo. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton, salam guru belajar. Apa itu program guru belajar assessment kompetensi minimo? Yaitu sebuah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, atau pengawas dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan assessment nasional, serta dapat menganalisis contoh literasi membaca dan numerasi pada assessment kompetensi minimum. Yang kedua yaitu apa tujuan program guru belajar sehari assessment kompetensi minimum? Tujuan yang pertama yaitu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan assessment nasional. Yang kedua menganalisis contoh assessment literasi membaca pada AKM. Yang ketiga menganalisis contoh assessment numerasi pada AKM. Yang keempat membaca dan menindak lejuti laporan hasil AKM. Dan yang kelima melakukan pengimbasan dengan mengajarkan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Kemudian siapa saja yang dapat mengikuti program ini? Itu semua guru, kepala sekolah, dan pengawas baik tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan peserta yang berasal dari PKBM, lalu yang telah memiliki akun SIMPKB. Berikut ini yang akan ditampilkan langkah-langkah untuk masuk program guru belajar seri AKM. Terima kasih telah menonton! Mari Bapak-Ibu saya undang untuk mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM ini. Tidak ada kata untuk terlambat, masih ada kesempatan untuk mengikutinya. Terkhusus bagi Bapak-Ibu guru yang sudah mempunyai akun SIMPKB, saya sarankan jangan sampai tidak mengikuti program ini. Nah jika kita sudah mempunyai akun, tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak-Ibu guru tinggal masukkan nomor UKG dan kertasannya yang tepat, lalu kita klik masuk. Nah Bapak-Ibu dengan asesmen kompetensi minim, literasi, dan numerasi, mari kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Terima kasih atas partisipasi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Guru Belajar!